Sekretaris daerah Aceh Tako Allah selaku PLT Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah mengingatkan seluruh jejaran PT BAS untuk menindaklanjuti hasil rapat umum pemegang saham, rapat kerja, serta kunjungan lapangan Dewan Komisaris pada 103 kantor cabang pembantu dan kantor kas. Hal yang menjadi sorotan utama adalah peningkatan kredit produktif harus di atas 20 persen. Penegasan tersebut disampaikan Tako Allah dalam amanatnya selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun PT BAS ke-48 di ruftup PT BAS. Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Aceh Nova Iryansyah selaku pemegang saham pengendali PT BAS pada Jumat 6 Agustus 2021. Tako Allah menambahkan selain target kredit produktif, RUPS dan rapat kerja PT BAS juga mengamanatkan agar penagihan kredit macet harus di atas 10 persen. Jenjang karir SDI terjamin, standarisasi tampilan tempat pelayanan langsung kepada nasabah, membangun tim kerja yang solid bukan hanya secara formalitas dan seremonial namun juga diterapkan dalam operasional kerja. Selain itu, Sekde juga berpesan agar gerakan bersih, rapi, elok dan hijau atau bereh, agar terus dipertahankan dan ditingkatkan pada masa mendatang, serta sejumlah pembenahan lainnya. Takwallah mengajak seluruh organ yang ada di Bank Aceh Syariah untuk terus memupuk kekopakan dan kesolidan dalam sebuah budaya kerja yang seirama, sehingga seluruh gerak organ fokus untuk menuju pada arah yang sama, yaitu menjadikan pengelola bank yang amanah sesuai harapan pemegang saham dan impian seluruh masyarakat Aceh.